Kematikan kacang kita pun harus agak hati-hati juga ya Karena disini biasanya kalau untuk kacang yang tubuhnya terus ke atas Nah ini bakal buahnya lagi teman-teman Nah ini bakal buahnya lagi makanya jangan sampai yang ininya kita gugur Kalau misalkan gugur nanti kita nunggunya lama lagi Terima kasih telah menonton Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya berada di wilayah Kabupaten Serang Provinsi Bantar Tepatnya di kampung Bandung Ternyata di Kabupaten Serang juga ada yang namanya Bandung ya Dan beda dengan Bandung yang ada di wilayah Jawa Barat Nah kali ini saya sedang mengunjungi petani muda Yang memang kawan kita ini yaitu alumni kampus ternama di Provinsi Banten Yaitu Universitas Sultan Ageng Tirta Rese ya atau Untirta Nah Kang Ip ini salah satu sarjana yang memang cukup lumayan kiprahnya di pertanian Oke Assalamualaikum Kang Ip Waalaikumsalam ya Kang Kang Ip udah berapa lama nih menggeluti pertanian Untuk menggeluti bidang pertanian sebenarnya setelah lulus pendidikan di Untirta Saya waktu itu langsung terjun di bidang pertanian Pertama kali saya terjun di bidang pertanian Saya coba budidaya tanam cabai Waktu itu dan Alhamdulillah pertama kali terjun Hasilnya pun maksimal waktu itu Alhamdulillah juga pada saat menanam cabai kemarin Yang pertama saya menanam Itu bisa apa ya Disitu saya mendapatkan hasil dan juga bisa untuk rumah tangga waktu itu Dari menanam cabai hasilnya Dan sampai sekarang ya dalam dunia pertanian Pasti ada yang namanya pasang surutnya naik turunnya Saya juga pernah merasakan rugi juga Seperti itu dan Alhamdulillah mungkin pada saat ini Masa-masa harga sayuran lagi sedang bagus-bagusnya Dan pertumbuhan juga tanaman lagi bagus Nah untuk yang di belakang saya ini Disini kita ada kebun yang namanya kacang panjang dan juga tumpang sari dengan paria Disini Sebenarnya ini percobaan juga sih Bisa tidak yang kacang panjang di tumpang sari dengan paria Dengan metode yang seperti ini Nah untuk saat ini sih diproses Kacang panjang waktu itu Kita yang duluan tanam itu kacang panjang Nah untuk paria itu selangnya satu minggu Selang satu minggu dengan kacang panjang Nah untuk hasilnya kacang panjang sekarang ini Alhamdulillah Sudah umur kurang lebih 50 harian Nah sudah petik kemarin Nah insya Allah besok itu mulai petik lagi Dan harganya pun lagi bersahabat sekarang Untuk di kalangan petani Pada saat ini kacang panjang itu yang sangat dikhawatirkan Momoknya itu virus gemini Atau gemini virus Nah itu bisa sangat fatal Kalau untuk di kacang panjang Kenapa bisa sangat fatal? Karena kalau sudah kena gemini virus di kacang panjang Biasanya sampai ke buah-buahnya juga ikutan kuning Atau bule seperti itu Bukan cuma daunnya saja Nah kalau untuk kacang panjang sendiri kan yang dimanfaatkan buahnya Kalau buahnya kuning atau bule belang-belang itu di pasarnya juga kurang maksimal seperti itu Menurut teori virus gemini itu dia faktornya itu dari kutu-kutuan Salah satunya itu bemisiatabaci atau kutu kebul Nah disini ini kita coba menerapkan pada musim memang penghujan Biasanya yang namanya gemini virus itu atau kutu kebul biasanya berkurang Nah Alhamdulillah pada saat ini kutu kebulnya serangannya memang berkurang Dan Alhamdulillah juga virus cuma 1% yang terserang Yang ada virusnya dan itu pun langsung dikendalikan Dengan cara dicabut tanamannya Dan kalau misalkan tidak dicabut itu bisa berbahaya Bisa menular ke tanaman-tanaman yang sehat yang lainnya Makanya harus segera dikendalikan Nah selain itu juga Kita pun mengaplikasikan yang namanya pesticida ya Karena emang di dunia pertanian saat ini kita tidak bisa lepas dari pesticida 100% Bisa pun bisa itu pun hasilnya kurang maksimal kalau untuk di dunia sekarang Tapi bisa dicoba juga disini saya menyeimbangkan antara yang kimia dengan yang organiknya Dari segi penggunaan pupuk-pupuk hayatinya Biar tanah juga ketika diaplikasikan pupuk hayati Itu keadaannya tetap subur Strukturnya, teksturnya dan pokoknya tanah itu tetap terjaga Ya seperti itu kurang lebih Oke guys sebelum kita kata orang serang Memang cacahan lebih lanjut Membahas tentang lanjut Karena saya sudah ngiler sekali ini Ngelihat kacang yang memang sangat seger-seger sekali Dan kita mau kita review Kedalam yang di belakang sky ini Ada beberapa tanaman yang memang tadi yang disebutkan adalah tanaman paria dan kacang panjang Nah untuk lebih lanjutnya ikutin kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Kang Ip Ip Petani muda yang insya Allah ke depan bisa menjadi petani muda yang sukses Karena di era pandemik ini pemerintah sedang menggenjot khususnya di Provinsi Banten Yaitu bagaimana meningkatkan ketahanan pangan Karena di era masa sulit seperti ini Pertanianlah salah satu solusi untuk mengatasi ketahanan pangan Oke Kang Ip kita nanti masuk ke dalam ya Oke guys kita nanti ke dalam Oke guys kali ini kita mau masuk ke dalam nih Pengen lihat-lihat kacangnya ini bagus apa enggak nih Dan semua karena Kelihat tampilannya aja nih di depan udah bagus-bagus banget Dan memang kelihatannya gak ada penyakit ini ya Silahkan Kang Ip Oke ayo Kita ngikut aja nih Agak merunduk sedikit karena di atasnya ada para-para Nah kenapa disini kita kasih para-para Sebenernya karena ini buat rambatan di paria atau di kacangnya Nah ini nanti paria yang merambatnya seperti ini Ada buahnya pun menggantung Nah kalau untuk kenapa ini buahnya digantungin seperti ini Nah biar itu buahnya pada lurus-lurus semua Nah karena kalau misalkan dia gak digantung seperti ini Biasanya buahnya itu tidak lurus pada bengkok-bengkok Seperti itu Kalau udah menggantung seperti ini insya Allah aman lah buahnya Nah lanjut lagi Untuk disini kita menggunakan produknya itu Dari produk asli Indonesia juga Buatan tangan Indonesia Kacang panjangnya ini dari perusahaan bunga mata harisid Yang namanya kacang borneo Nah untuk yang borneo ini Dia ujungnya itu buntutnya warna merah Nah dagingnya pun padat disini Padat dan kencang juga Makanya dari ditimbang juga Dia tahan simpan dan tidak cepat susut Seperti itu Nah untuk parianya pun disini sama Nah ini buah parianya ini Dia mau mulai pembesaran ya Nah untuk parianya ini Sama dari bunga mata harisid juga Namanya itu paria trinity disini Nah untuk paria trinity disini Warnanya dia hijau Seperti ini Cuman cenderungnya itu untuk di pasar lokal Lebih suka disukai seperti itu Untuk paria sendiri Kita bisa lihat di bawahnya Disini kita semuanya dibersihin Sulur-sulurnya itu dibuang Dibersihin sampai setengah Seperti ini Untuk menjaga di bawah ini Biar tidak terganggu Seperti itu Nah di atas kita yang ambil Diambil buahnya Kenapa yang bawah kita buang Karena biasanya yang bawah itu Bisa menghambat pertumbuhan Kesatu Kedua Yang buah bawah juga Kurang bagus Bentuknya Karena masih pendek-pendek Menjantung Seperti itu Makanya kita ambil yang ke atas saja Seperti itu Nah insya Allah ini dalam beberapa hari lagi Kurang lebih 3 sampai 5 hari Ini sudah bisa panjang Kurang lebih 30 cm Seperti itu Berarti ini belum maksimal ya Belum Belum maksimal ini Kurang lebih 3 sampai 5 hari Sudah bisa Kita petik parianya Sebenarnya sudah ada juga Yang bisa kita petik hari ini Kalau misalkan Mau coba untuk dimakan Sendiri Cuma kalau untuk dijual Kita kan Pengennya yang besar Panjang Biar timbangan juga dapat Seperti itu Oke Untuk hasil bagus ini Menggunakan pupuk apa saja ini Kang Kalau untuk pupuk Kita standar saja sih Kang Untuk pupuk kita standar Di awal itu Kita kasih Pupuk organik Di lahannya Untuk dasarannya Dan juga kapur Dan SP Di situ SP nya kita menggunakan SP yang non subsidi Karena yang subsidi Tidak ada Susah Seperti itu Pupuk-pupuknya Jadi pupuknya yang digunakan Semuanya non subsidi Karena yang subsidi Kita tidak dapat jatahnya Seperti itu Kira-kira lebih bagus pupuk organik Atau sejenis pesticida Seperti itu Kalau pupuk dan pesticida Itu sebenarnya beda Kang ya Pupuk dan pesticida Kalau untuk pupuk Itu kita gunakan perpaduan Yang namanya kimia Dan juga organik Biar tanah juga tetap terjaga Kesuburannya Dan di situ juga Kita menggunakan agen hayati Seperti Tricoderma Basilus Sodomonas Kemudian Ada yang lain-lain juga Seperti itu Nah untuk di sini Kita kok Aplikasinya dispray Di lahan Seperti itu Kita Selain dispray Juga melakukan pengocoran Setiap 7 hari sekali Itu kita Bergantian 7 hari pertama Kita Kimia 7 hari lagi Nanti Kita yang namanya Yang hayatinya Seperti itu Dimasukkan Tapi untuk masa sudah Pembuahan seperti ini Kita itu Pemupukan bisa lebih cepat lagi Intervalnya Intervalnya itu 2 kali pemetikan Atau 4 hari sekali Kita kasih pupuk Selang 2 hari lagi Kita pupuk lagi Seperti itu Selang seling Antara Yang kimia Dengan yang Organiknya Atau yang hayatinya Seperti itu Ini kacang Untuk panen maksimal Berapa hari ini Biasanya Kalau kacang panjang itu Mulai panen dari 50 hari Sampai 55 Ada juga Yang 45 hari Sudah bisa panen Tergantung daripada Pengupukannya Karena disini Kita pengupukannya Standar Nah ini Kemarin di umur 50 hari Sudah mulai petik Kita yang pertama Nah rencana Petik lagi Hari Senin Jadi 2 hari sekali Kita petiknya Biar ukurannya Sedang maksimal Maksimal ini Untuk panen Berapa kali Memanen ini Kalau untuk kacang panjang Kalau misalkan Perawatan kita Bagus Terus serangan Hamanya juga Berkurang Biasanya Lebih dari 20 kali petik Biasanya Lebih dari 20 kali petik Tapi pada saat ini Rata-rata Petani itu Kuat petikan Paling sampai 14 sampai 17 kali petikan Itu pun Sudah mulai Berkurang hasilnya Seperti itu Oke mantap ya Oke selain Tanaman kacang Sama pari aja Tangit Menanam apa aja nih Sebenarnya Saya paling suka itu Kalau untuk tanaman Di cabai Sebenarnya Nah di belakang Tangsekai juga Sebenarnya ada Tanaman cabai kita Yang udah tua Emang udah 14 kali petikan Yang di belakang Tangsekai Di sana Alhamdulillah Kita juga lagi Ketemu harga Untuk yang cabainya Cuman posisinya Udah kurang bagus Jadi kita stay Di sini aja Seperti itu Tapi kita nanti Coba lihat-lihat Ya boleh Kita lihat-lihat Beberapa tanaman cabai Di sini juga Karena memang Sekarang harga cabai Lagi mahal Betul-betul Jadi masyarakat Akhirnya jadi cabai deh Capek deh Kemetikan kacang Kita pun harus Agak hati-hati juga Karena di sini Biasanya Kalau untuk kacang Yang tubuhnya Terus ke atas Nah ini bakal buahnya lagi Teman-teman Nah ini bakal buahnya lagi Makanya jangan sampai Yang ininya kita gugur Kalau misalkan gugur Nanti kita nunggunya lama lagi Makanya harus hati-hati Biar yang atasnya Enggak Copot Biasanya Kalau saya sih Metiknya pakai gunting Biar lebih cepat Lebih enteng juga Enggak sakit juga Ke tangan Seperti itu Lanjut kayak petik semua Kita coba petik nih Buat dicobain Rasanya Karena dari bunga matahari Ini yang borneo Katanya ada manis-manisnya Kalau dimakan Seperti itu Kita bisa cobain nanti Direview ya Langsung Kita pilih yang ukurannya Udah panjang Udah agak besar Sini lagi yang cari Yang agak besar Kalau tidak pakai gunting Kita harus diputar Biar pelan-pelan Biar enggak jatuh Makhlum jalannya becek Enggak di keramik ini Udah becek Enggak di ojek Ini sebenarnya Untuk lebih bagus lagi Teknologi Biasanya Untuk ditanam juga Pakai mulsa Di bawahnya ini Atau MPHP Mulsa plastik hitam perak Nah disini Kita enggak pakai Karena emang Alahannya udah bekas Kita coba Maksimalin tanam kacang Jadi bukan lahan pertama Bekas tanam cabai Waktu itu disini Kita coba tanam lagi kacang Alhamdulillah Masih bisa maksimal Jadi untuk biaya pun Tidak keluar terlalu banyak Untuk disini Oke guys Tadi udah Masuk ke kebun Dan Sekali juga udah nyobain kacangnya Bener enggak tuh Ada manis-manisnya Ada manis-manisnya Kayak kamu Iya kamu Yang lagi nonton video ini Meneng Rasanya emang beda ya Kayak enggak ada bijinya gitu Dalamnya Dan memang Ini ya Tuh liat Jadi memang padet Dan juga rasanya itu memang manis Kayaknya Apalagi di sayur Atau ditumis Dan sejenisnya Rasanya enak Pokoknya teman-teman Yang Berminat untuk menanam Kacang Dan sejenisnya Bisa belajar sama Kang Iip Karena hasilnya bagus Dan dia Salah satu sarjana Lulusan Untirta Dan Hasilnya Mantap Tadi Habis ke kebunan kacang Dan kebunan cabe Sepertinya perut kita perlu diisi Karena menghadapi kenyataan itu Membutuhkan agak Jadi perut pun harus diisi Kita hari ini Eksekusi masak Lelek Mudi apain nih bro Lelenya Mudi apain Mudi goreng apa Mudi apa nih Oh digoreng aja ya Nanti Koleh kasih bumbu sambal ya Hasil orang sini Apu orang mana Orang sini Sudahlah sama santren disini Oh baru Kadeh lanjutin belajar mah Karena ada peribahasa mengatakan Kejarlah ilmu Sampai ke negeri Cina Kalau gak punya ongkos Ya di Indonesia aja belajar mah Banyak ilmu juga disini Oke gas Makan dulu gas Sudah matang Grip Dikunyadak daharna Sudah langsung telek Sub indo by broth3rmax